Usai memangsa anak kucing, ular piton batik terjepit dan terjebak di tumpukan onderdil mobil bekas. Proses evakuasi sempat terkendala karena ular sangat agresif dan sempat menggigit tangan petugas. Penemuan ular sanca batik di sebuah perusahaan asuransi di Jalan Haji Adam Malik Medan membuat heboh. Hewan melata itu terjebak di antara tumpukan onderdil mobil dalam gudang. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena ular sangat agresif dan sempat menyerang petugas. Ular sepanjang 3 meter ini diketahui usai memangsa anak kucing dan diduga sudah bersembunyi selama 2 hari di dalam gudang. Resier Langga melaporkan saat ini ular sudah dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran Medan. Rencananya ular piton ini akan diserahkan kepada komunitas pencinta reptil atau ke kebun pinatang Medan.